Kita tidak akan bisa menjalankan semua ini Maka dari itu anak pun mengajak kepada antum semua Untuk sama-sama bersyukur atas ni'mat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita Dan hari ini Alhamdulillah setelah beberapa pekan berlalu Tanya jawab dan pembahasan jual beli dari kitab Undatul Ahkam Kita lanjutkan kembali dan masih bersama Ustaz kita Ustaz Abu Yusuf Obed Bima Hafidhullah Ta'ala Dan Alhamdulillah Ustaz kita telah membersamai kita pada hari ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Iman kabarnya Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Tentunya sudah lama Ustaz ya Sudah hampir mungkin satu bulan Ustaz Dari pertemuan terakhir di pembahasan jual beli dari kitab Undatul Ahkam Bagaimana Ustaz mungkin masih banyak lagi Ustaz ya Pembahasan-pembahasan menarik lagi dari jual beli Alhamdulillah sih Karena kita memang baru sebutkan hadit yang kedua ya Yang disebutkan oleh penulis Rahmallahu Ta'ala Ya itu pun sehabis pertama terkait dengan jual beli yang tidak boleh Jual beli yang terlarang Taip Taip Ustaz Masya Allah Anda pun sudah sangat penasaran ya Ustaz Dengan penjelasan atau pembahasan dari jual beli dari kitab Undatul Ahkam Dan Anda pun sebelum kita masuk ke pembahasan jual belinya Anda mengingatkan kepada Antum semua Untuk mengirimkan pertanyaan jika terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli Bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp ataupun telepon Lain telepon di 081-145-01152 Anda ulangi 081-145-01152 Dan juga Antum bisa mengirimkan pertanyaannya melalui laman Facebook ataupun laman Youtube yang sedang berlangsung Taip Ustaz tanpa berlama-lama Anda serahkan kepada Ustaz kita Ustaz Abu Yusuf Ubat Bima Hafidahullahu Ta'ala Untuk menjelaskan dan membahas berkaitan dengan jual beli dari kitab Undatul Ahkam Faliatafatau Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabiahum bihsan ila yaum iddin amma ba'at Kau muslimin dan muslimat Yang dimulai kenal Allah SWT Alhamdulillah Atas ni'mat dari Allah SWT kepada kita di malam hari ini Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab jual beli yang diambil dari kitab Undatul Ahkam Karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Makbisi Warahmahullahu Ta'ala Kita di kitab jual beli ini Alhamdulillah sudah membahas tiga hadith Dan memasuki pembahasan jual beli yang terlarang Terkait dengan jual beli yang terlarang Kita sudah bahas satu hadith Yaitu hadith Abu Sa'id al-Qudri Bahwa Nabi SAW melarang jual beli dengan cara munabadah Sekedar disentuh Terjadi akad Demikian pula Nabi melarang dari jual beli dengan cara mulamah Sekedar dilempar ya Dibuang Dilemparkan kepada si pembeli atau si penjual Atau melemparkan kerikilan Misalnya dia pula mulamah Sekedar disentuh Maka dia harus beli Ini dua bentuk Di malam hari ini kita lanjutkan di hadith Yang kedua dari jual beli terlarang Yang disebutkan oleh penulis rahmatullahu ta'ala Kata bola rahmatullah Wa an abihu rayrata Radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu sallallahu sallam In rodiyah amsakaha Wa in sahitoha roddhaha Wa so'an min tamr Wa filadzim Hua bil kiari salasan Ini masya'Allah ada beberapa Bentuk jual beli terlarang Yang disebutkan di hadith ini Kita terjemahkan kata bola rahmatullah Dari Abu Huraira Radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Bishadda La talakawur rukban Kata Nabi sallallahu sallallahu sallam Jangan Kalian Menghadang Arukban Ke filadagang Yaitu sebelum dia sampai ke pasar Misalnya nanti kita akan contohkan Berupa Ada pedagang misalnya dari Atas misalnya anggaplah dari Malino Sebelum sampai ke pasar di Makassar misalnya Itu sudah dihadang di Jalan Tujuannya apa? Untuk membelinya dengan harga murah Karena biasanya orang dari sana Tidak tahu harga di pasar Sehingga kata Nabi La talakawur rukban Jangan menghadang ke filadagang Ini yang pertama Jual beli yang terlarang Yang kita akan jelaskan sebentar juga bentuknya Walaya bi'ba'dokum ala bayi ba'dokum Ini yang kedua Jangan Salah seorang dari kalian Melakukan transaksi jual atau beli Kepada transaksi jual beli Sebagian kalian Kita akan jelaskan nanti bentuknya Walata najasyu Ini yang ketiga Jangan kalian melakukan transaksi jual beli Dengan cara najasyu Kita akan sebutkan nanti bentuknya Transaksi jual beli najasyu itu Yaitu Adanya pihak ketiga Yang Ia datang menawarkan barang Atau menawarkan harga yang lebih tinggi Tapi bukan karena ingin membeli barangnya Tapi dia supaya Ini orang yang membeli yang pertama ini Tertipu dengan Yang dia tawarkan tadi Sementara kita akan sebutkan ulang bentuknya Ini bentuk ketiga Jual beli terlarang Kemudian keempat Jangan Orang kota menjualkan untuk orang desa Jangan orang kota menjualkan untuk orang desa Artinya Tentunya Ini kalau tidak ada keriduan Atau ada unsur penipuan Nanti kita akan sebutkan Jangan kalian menahan Air susunya Kambing Itu supaya nanti Kelihatan bahwa ini banyak air susunya Jadi orang yang ingin membelinya nanti tertipu Jadi dia tahan beberapa hari begitu Supaya tidak keluar Atau dia tidak Memerasnya Memerahnya Iya Kemudian Nanti dia pasang untuk dijual Seakan-akan air susunya apa? Banyak Masya Jangan Terus kata Nabi Ini yang berikutnya Siapa yang terlanjur membelinya Maka dia punya dua pilihan Setelah dia Memerah air susunya Kalau dia rido Ya sudah Dia ambil Sapinya atau kambingnya tadi Kalau dia tidak senang Tidak suka Tidak rido Maka dia kembalikan Kemudian Bersama dengan satu sok dari kurma Karena dia sudah Memerah Apanya Air Susunya Dalam lafad Dikatakan Wahua bilkiyah Salah Dia punya hak hiar Dia punya hak hiar Memilih Itu selama tiga Tiga maksudnya Tiga hari Karena dalam satu riwayat Dikatakan Salah Selama tiga hari Setelah dia Melakukan akad Ternyata dia Dia ditipu Susunya Tidak ada Diparah satu kali Tidak ada lagi setelahnya Maka dia punya berapa Hak hiar Selama tiga hari Selama tiga hari ini Kalau dia mau kembalikan Silahkan Satu sok dengan Dengan satu sok kurma Satu sok itu Empat mud Satu sok itu adalah Empat mud Satu mud ini Dua telapak tangan Empat mud ini namanya apa? Satu sok Jadi dia kembalikan nanti Kambingnya Atau ontanya Atau sapinya nanti Kemudian dia tambah Satu sok kurma Satu sok kurma Kalau ditimbang Hitungan syibimbas Satu sok itu Tiga kilo Kalau syibimbas Kalau syibimbas Hampir dua setengah kilo Itu yang dia kembalikan Kurmanya Kalau dia tidak mampu So Berarti dia timbang Dia timbang Ini hadith Masya Allah Sebagaimana yang Kami katakan tadi Ada beberapa Jual beli terlarang Yang pertama La talak kau rukban Ini yang tidak boleh Jangan Talakku arukban Menghadang kapila dagang Artinya untuk dibeli barangnya Supaya dia tidak sampai ke Pasar Supaya tidak sampai Ke pasar Dengan tujuan Orang ini tidak tahu harga Karena kalau sampai pasar Dia akan tahu apa Harganya Harga Ya Maka dia menghadangnya Kata Nabi La talak kau rukban Ini larangan Dan asal dalam larangan adalah Littahrim Menunjukkan harumnya Tidak boleh seperti itu Tidak boleh Seperti itu Ini jual beli yang pertama Harum melakukan seperti itu Ya Itu tadi kita sudah contohkan Dari Malino misalnya Dihadang Sebelum masuk pasar Ya Kemudian kalau dari bawah Misalnya dari NRE kan Bawah sayur Sudah dihadang di Pertengahan jalan Pertengahan jalan Ya Pertengahan jalan Dengan tujuan itu tadi Menikusi Pemilik Dagang ini Dengan harga yang lebih Rent Ini tidak boleh Dohir hadis sangat jelas Kemudian kedua Ini Masya Allah Tidak boleh salah seorang dari kalian Melakukan transaksi jual beli Melakukan transaksi jual beli Atas jualan saudaranya Atau atas belian saudaranya Misalnya ya Saya contoh Kita contohkan Ya Akhir Dia Membeli ke anak Satu barang Beli ke anak satu Barang Iya Ketika sudah nampak Keredoannya Tapi itu syaratnya Sudah nampak Keredoan dia mau beli Barangnya Kalau ada pun hanya sekedar Baru tanya-tanya Belum mau beli Boleh Ini sudah nampak Keredoannya dia mau beli Ini barang Ya Tidak boleh ada orang lain Yang datang Menjual Sini Saya bisa tawarkan Yang lebih murah Daripada Yang baik Jualkan Seperti itu Walaupun hanya tanya Tanya harga Walaupun Karena kenapa Sudah nampak Keredoan dia mau beli Sama Misalnya Sudah mau beli Sama anak Kemudian datang dia Saya bisa Jual ke kamu Yang lebih murah Ya Tidak boleh Inilah Ya Ba'adukum Alaba'i Ba'adukum Tidak dibolehkan Seperti itu Demikian pula Beliannya Dan jualannya Sama Tidak boleh Misalnya Kalau ada orang Sudah Sudah Membeli Ya Itu model Modalnya tadi Dia bilang Saya bisa tawarkan Kepada kamu Demikian pula Kalau dia menjual Sama Misalnya dia Saya Beli ini dengan sekian Atau saya jual ini Dengan sekian Ya Data yang lain Ditawarkan Di sana lebih Atau di sana Kurang Tidak boleh Kalau sudah nampak Apa Kereduan Tapi Para ulama Rahimahumullah Ta'ala Menyebutkan Satu Perlu kita ketahui Satu perkara Yang boleh Dalam sini Yaitu Masalah Bay'ul Muzayyadah Jangan sampai Nanti masuk Juga disini Jangan sampai Salah paham Ada yang keluar Dari sini Jangan kalian Menjual Menawar Pada tawaran Saudara kalian Ada namanya Bay'ul Muzayyadah Bay'ul Muzayyadah Itu Apa namanya Itu ya Jadi Saya Meletakkan Satu barang Siapa yang menawarkan Tertinggi Itu yang saya kasih Jalbeli dengan Apa itu namanya Lelang Bukan begitu Lelang Betul Jadi saya lelang Satu barang Yang menawarkan Yang tertinggi Itu yang dikasih Nah ini Kan bentuknya Ini sama saja Sebenarnya Jadi saya tawarkan Satu barang Untuk tawarkan Saya satu dirham Saya seratus ribu Datang dirbang Saya dua ratus ribu Gimana ini Apakah ini Masuk dalam Ba'at Ala ba'at Atau tidak Ini namanya Bay'ul Muzayyadah Bay'ul Jual beli Dengan cara apa Sepakat terhadap Harga yang tertinggi Yang ditawarkan Harga yang tertinggi Ditawarkan Sebagian ulama Rahmanullah Mereka mengatakan Bahwa jual beli Seperti ini Tidak boleh Makru Karena mirip Dengan yang pertama Tadi Ba'i ala ba'i Ba' Tidak boleh Tapi mayoritas ulama Mengatakan boleh Bahkan dinukil Oleh Ibn Abdul Bar Dari kalangan Malikiyah Dan Ibn Kudama Dari kalangan Hanabilah Ijema' Dinukil Oleh Ibn Abdul Bar Demikian pula Ibn Uda' Ibn Kudama Kesepakatan Bolehnya Bay'ul muzayyadah Jual beli Dengan cara apa Dilelang Dengan mencari harga Apa Tertinggi Ibn Kudama Mencari harga Tertinggi Dalam hal masalah ini Mereka nukil Sebenarnya ada haditnya Ada haditnya Yang dinukil Walaupun Walaupun ini Haditnya Doib Cuma pendapat ini Yang kuat Beda dengan yang tadi itu Beda dengan yang tadi Karena beda akadnya Kalau tadi kan dia memang Ingin beli barang Kemudian bukan Mau dilelang Bukan mau dilelang Bukan dia mencari Harga ter Tertinggi Iya Makanya dinukil oleh Ibn Abdul Bah Dan Ibn Kudama Kesepakatan Akan bolehnya Akan bolehnya Di antara dalil mereka Sebenarnya Ada hadit dalam hal ini Walaupun haditnya Doib Yaitu pernah Dalam hadit Anas Yang diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan selainnya Sanatnya Doib Syekh Al-Bani Doibkan Syekh Al-Bani Doibkan Yaitu Rasulullah S.A.W Kata Anas Belum pernah menjual Hilsan Wakodahan Wakodahan Belum pernah menjual Hilsan itu Alas Plana Kuda Dan Kodahan Gelas belum Kata Nabi S.A.W Manyas Syariha Dal hilsa Wal kodah Siapa mau beli ini Hilsa Dan kodah ini Maka kata Seorang Akhut Tuhan Bidirham Saya mau beli Dengan satu Dirham Jadi Nabi tawarkan Fakalan Nabi-Nabi lagi bilang Manyas Zidu Ala dirham Siapa yang bisa lebih dari satu Dirham Ini namanya Bay'ul Muzayyadah Jadi si pemilik barang Menawarkan Siapa yang mau lebih Yang bisa lebih Maka kata seorang Kepadanya Nabi katakan dua kali Fa'atoha Harajulun dirhamain Faba'ah Huma Minhu Maka Ada seorang Menawarkan Saya bisa beli Dengan dua dirham Dua dirham Maka Nabi menjual Kepadanya Nabi menjual apa? Kepadanya Walaupun hadis ini Adalah hadis yang doib Tapi bentuknya Surah Bay'ul Muzayyadah Jual beli Dengan cara lelang Ini Nggak masuk Dengan yang tadi Karena belum ada Keredoan dari si penjual Untuk Menjual Kepadanya Kan begitu Dia masih menawarkan apa? Harga Jadi jual beli Dengan cara lelang Itu Keluar dari Ba'at Ala Ba'at Itu Masya Allah Jadi ini bentuk pertama Jadi ini bentuk pertama Dari jual beli Yang terlarang Yang bentuk kedua Yang ketiga Walata najasyu Jangan kalian melakukan jual beli Dengan cara apa? Najasyu Bentuk Najasyu Disebutkan oleh Para ulama Bentuknya diantaranya Iya Bentuknya diantaranya Diantara disebutkan Masya Allah Orang yang tidak ingin Membeli barang itu Dia menambah harganya Tapi dia tidak ingin Membeli barang itu Tapi dia tambah harganya Untuk apa? Untuk menipu yang lain Untuk menipu yang lain Kalau contoh nyata gini Si A Datang kepada si B Menawarkan satu Barang Iya Ditawarkan Ini saya mau beli barang ini Datang si pembeli Saya mau beli ini barang Saya mau beli Oh iya Baik Ini barang Hargan 100 ribu Tapi dia tawar Menjadi 90 ribu Bisa gak 90 ribu Data orang ketiga Yang kerjasama Sama toko Lihat kan Seakan-akan Dia posisikan dirinya Sebagai apa? Pembeli Pembeli Dibilang Berapa barangnya itu? Dibilang Ini saya mau jual 100 ribu Tapi ini tawar 90 ribu Oh sini saya Saya mau beli 100 ribu Saya mau beli 100 ribu Jadi Ini perasaannya Apa? Yang terjadi Berarti memang harganya itu 100 ribu Karena Ini saya mau tahu 100 ribu Akhirnya apa? Dia beli Ini yang menambah harganya Orang tidak mau beli Untuk menipu harganya Kepada si Pembelian Ini namanya bentuk Ini salah satu bentuk Nages Yang dilarang Ada juga yang mengatakan bentuk lain Dari bentuk Nages Yang disebutkan Masya Allah Di antaranya adalah Ayatnya Nages Fahim 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 Boleh juga Pisa juga begini modelnya Bukan harga Tapi Jadi ada orang menawarkan Satu barang Mau beli Datang si Nages Si penipu tadi Orang ketiga Dia puji itu barang Di atas kadarnya Oh ini memang Barang asli ini Apa Dia sebutkan semuanya Ini barang bagus Padahal dia bukan Mau membeli Tapi dia datang begitu Supaya si pembeli ini Tertipu Oh memang ini tau Dia bilang Ini dikerjakan orang ketiga Maka tertipulah si Pembeli tadi Ini bentuk Nages Bentuk seperti ini Disebutkan oleh para ulama Sepakat para ulama Bahwa Nages Asim Bil-Ijma Orang yang ini tadi Melakukan Nages Apakah yang Menipu tadi Atau yang Toko Pihak toko Yang kerjasama Dengannya Asim Bil-Ijma Dia dosa Sepakat para ulama Dosa Sepakat para ulama Iya Dia dosa Demikian pula Pihak toko Kalau dia sepakat Dosa Kalau sudah ada kerjasamanya Itu Berdasarkan Kesepakatan Hanya saja Para ulama Berselisih Jual belinya apa Hukumnya Misalnya Antum Iya Dengan harga tadi itu 100 ribu Beli Karena tertipu dengan Apa yang dia bilang Apa hukum jual belinya Kan sepakat Dosa Dosa-dosa dia Tapi kalau dia Transaksi ini Saat atau tidak Aini diperselisihkan Dalam hal ini Terdapat Tiga pendapat Ada yang mengatakan Al-Biyu Bakil Jual beli dengan cara Seperti ini Bakil Batal Tidak sah Ini satu riwayen Dari Imam Malik Satriwayen Dari Imam Ahmad Ya Dan juga Ini Adalah pendapat Orang Tuhiri Ya Kecuali Ibn Hazra Pendapat kedua Sah Pendapat kedua Apa Sah Iya kan Ini pendapat Dari orang-orang Syafi'i Sah Sah Jual belinya Sah Jual belinya Ini pendapat Dari orang Syafi'i'i Jadi lawan Dari pendapat Pertama Pendapat Pertama Tidak Sah Pendapat Kedua Sah Pendapat Ketiga Tafsi Dirinci Dirinci Kalau terjadi Goben Kalau terjadi Penipuan Yang memang Diluar Daripada Kebiasaan Dengan harga Barang Atau Bantu Barang Pokoknya Dia ditipu Betul Ditipu Diluar Daripada Barang Kebiasaan Harganya Sudah Wajar Lagi Maka Ini Dia punya Pilihan Boleh Dikembalikan Atau Boleh Dia Tahan Iya Kalau Tidak Maksudnya Ini memang Dia naikkan Harganya Ini telah Menipunya Tapi Masih dalam Keadaan Yang wajar Di pasar Memang segitulah Putaran Harganya Cuma Dia tadi Gara-gara Ini Tidak bisa Turun Tidak bisa Turun Maka ini Sohi Maka ini Sohi Ini pendapat ini Yang merinci Pendapat mayoritas Ulama Diantaranya Imam Malik Dalam Ibn Hazm Dan sebagian Syafi'iyah Dan yang benarnya Adalah pendapat ketiga Dirinci Dirinci Kan ilahnya kan Dia tertipu Iya tertipu Artinya Kalau tertipunya Ini Tidak keluar dari Kebiasaan Masih biasa Memang harganya Di pasar sekitar Itu putarannya Maka tidak Mengapa Tapi kalau sudah Diluar daripada Kebiasaan Lebih dari Harga yang Biasa Maka Boleh dikembalikan Dan boleh dia teruskan Iya boleh dia Teruskan Ini pendapat yang kuat Bahkan kata Ibn Kudama Rahmanallahu ta'ala Di dalam kitab Beluh al-Mughni Lana Anan nahi'at Ila najish La ilal aqt Falami'at sirfil bayi Kata Ibn Kudama Menurut kita Larangan ini kan Kembali kesipi Penipu Orang yang menyipu tadi Tidak boleh dia Menipu saudaranya Supaya dia membeli Barang itu Tidak kembali Kepada akar Maka tidak Pengaruh pada jual beli Artinya apa Jual belinya tetap Sah Kan kita sepakati Si ini tadi apa Berdosa Kalau toko bekerja sama Dengan dia Tokonya apa Berdosa Iya kan Jual belinya Sah atau tidak Sah Ini pendapat mayoritas Ini adalah pendapat Mayoritas Ini tentang jual beli Dengan cara apa Najish Jadi kita keluar Dengan dua pembahasan sebenarnya Pertama An-Najish Orang yang menipu harga tadi Supaya naik Dosa Kalau toko Bekerja sama juga Dengan dia Dosa Tokonya juga Yang punya toko Ada penuh hukum jual belinya Diperselisihkan Sampai tinggal pendapat Tapi yang benarnya Apa Dirinci Yang benarnya Dirinci Ini Masya Allah Yang paling pertengahan pendapat Mayoritas Ulama Rahimahumullahu ta'ala Kemudian bentuk berikutnya Yang dihadir Kalau Ini sama dengan Bol diambil kembali Bol diambil kembali Walaupun sudah dijualkan Walaupun sudah dijualkan Dan dia tuntut harganya Selisihnya Artinya kalau dia sudah jual Kan bil-bil kiyar Bol dia bayar Ambil selisihnya Harganya di pasar Sekian orang jual Seperti itu Jadi dia bil-kiyar Sama ini mirip Kemudian yang terakhir Jangan dia menahan Air susunya Kambing Itu supaya dilihat Banyak air Susunya Jangan Ini Dilarang juga Ini bentuk Yang terakhir Dari bentuk Tasriya ini Bentuk Tasriya Jadi Yang disebutkan itu Dia Disebut oleh para ulama Tasriya Tasriya adalah Tarku Halbil bahimah Dia tidak Memerah Memerah air susu Hewan ternaknya itu Sampai terkumpul Air susunya itu Di Tempatnya Tersusun Terkumpul Ayaman Tumatubak Beberapa hari Kemudian dia jual Sehingga si Pembeli Menyangka Bahwa ini Memang Begitulah setiap hari Air susunya banyak Jadi ini tadi tahu Sudah diteras Kemarin itu Ini banyak lagi Padahal Sehingga Dia tahan Supaya laku Dikumpul Beberapa hari Dikumpul beberapa hari Dikumpul beberapa hari Ini supaya laku Ini bentuknya Tasriya ini Di dalamnya ada goror Unsur tipu Menipu Sehingga Tidak dibolehkan Tapi jual beli Dengan cara ini Jual beli Dengan cara ini Kalau Si Pembeli Sudah terlanjur Membelinya Maka Nabi Telah menjelaskan Apa yang harus dilakukan Kata Nabi Siapa yang membelinya Maka dia dikasih dua pilihan Memang ini langsung diterangkan Alhamdulillah Setelah dia Memerah air susunya Artinya Kalau tidak Belum dia berah Memang dia langsung dikasih tahu Misalnya Ada dikasih tahu Bahwa itu sebenarnya Dia tahan itu Langsung dikembalikan saja Kalau dia ingin Maka dia ambil Ya biarlah terlanjur Kalau tidak ada air susunya Saya potong saja Misalnya Dia pegang Kalau dia tidak ingin Maka dia langsung kembalikan Ini kalau dia sudah Dia berah Air susunya Kalau belum Tidak ada satu Sok dari korna Langsung Dia kembalikan Ini bentuk jual beli Juga Tapi akatnya Akat baik tasriya ini Adalah sah Kenapa Kita katakan sah Karena nanti kasih dua pilihan Kalau dia mau Diambil Kalau tidak Dikembalikan Berarti akatnya apa? Sah Akatnya Jual beli seperti ini Sah Cuman Orang yang menipunyi Itu tentunya berdosa Walaupun misalnya Walaupun misalnya Si orangnya ini Telah ridoh Misalnya Dia sudah tahu Bahwa telah ditipu Kalau sudah tahu Lain cerita Maksudnya dia tahu sebelumnya Kalau dia tahu sebelumnya Tidak masalah Kan dia sudah ridoh Ini yang masalah Adalah Dia tidak tahu Dia tidak tahu Kalau itu ditahan Maka dia punya dua pilihan Kalau dia mau Dia ambil Kalau dia mau Dia kembalikan Dengan satu soal dari Kurma Dan waktu hiarnya Sudah ditentukan Dalam hadir Yaitu selama berapa hari? Kata Nabi SAW Salah akan Selama tiga Kita sudah isyaratkan Tadi itu Bahwa selama tiga Maksudnya apa? Selama tiga hari Selama tiga hari Itu yang diisyaratkan Karena Datang dalam Sebagian lapat hadir Dibilang Fahuwabil qiyar Salatata ayam Maka dia punya hak qiyar Selama tiga hari Maka dia punya hak qiyar Selama tiga hari Hanya saja Para ulama berselisih lagi Hitungan tiga itu Mulai dari mana? Iya betul Apakah mulai dari dia Perah susunya Kemudian ternyata Dia tertipu Atau mulai dari akad Mulai dari akad Ini yang diperselisihkan Ini tiga hari Ada pendapat Mulainya Hinal ilm Bittasriyah Ketika dia tahu Bahwa dia telah ditipu Saat dia tahu Situlah hitungannya Mulai disitu Dia dikasih waktu Berapa? Tiga hari Iya ke depan Ini pendapat Hanabila Dan Tuhiriyah Serta Ibn Mundir Yang memilihnya Dipilih oleh Sebagai ulama yang lain Sementara pendapat kedua Minwaktil akad Pendapat kedua Katanya mulainya itu Hitungannya dari waktu akad Artinya misalnya Anggaplah dia akadnya pagi Disitu awalnya Kalau tadi kan Ketika dia tahu Misalnya kalau dia tahu Lusa Lusa hitungannya Kalau ini apa? Mulai dari waktu akad Ini pendapat Syafi'iyah Pendapat apa? Syafi'iyah Tapi yang rojinya yang nampak Adalah pendapat pertama Adalah pendapat pertama Yaitu dari mana? Dimulai dari waktu dia Tau Mulai dari waktu dia Tau Makanya Di dalam hadit tadi Dibilang apa? Bahwa bilhyar Ba'dahan yah lubah Dia punya pilihan Setelah dia Memerahnya Artinya dia tahu Setelah dia terahkan Ternyata Tidak datang lagi air susunya Nah itu yang diisyaratkan Oleh hadit tadi Itu namanya Terdapat apa? Isyarat Bahwa itu dimulai Hitungannya setelah dia Tau Kapan ditahu Biasanya setelah dia Memerah air susu itu Itu Masya Allah Pembahasan Terkait dengan hadit Yang ada di hadapan kita Wallahu'alam Itu beberapa Bentuk jual beli Terlarang Masya Allah Masya Allah Dari pembahasan Jual beli yang terlarang Dalam Islam Ketika melakukan transaksi Baik itu Membeli Ataupun menjual Anak pun masih banyak pertanyaan Berkaitan dengan jual beli Yang beberapa Poin ini Telah disebutkan oleh Usad Dan jelaskan Langsung melanjut Dari pembahasan Yang jual beli Ini tadi Usad Yang sapi misalnya Yang air susu kambing Ketika baru Dia tahu Bahwa Ternyata Tidak sesuai dengan apa Yang di Apa Diberikan sama Penjualnya Nah itu Bagaimana itu Usad Kalau misalnya Kita analogikan Misalnya Usad Kalau Anda baru tahu Hukumnya ternyata Jual beli seperti ini Tidak boleh Apakah disitu Baru terhitung juga Usad Bahwa kita masih punya Hak hiar untuk Menukar Atau mengembalikan Usad Baru Anda tahu Oh ternyata Hukum jual beli Seperti ini Dilarang Tentunya Itu Kembali Setelah kita tahu ya Karena masalahnya kan Memang asalnya kita tidak tahu Ini kita ditipu Cara mengetahuinya itu Ada dua Pertama Ada khobat dari orang yang tahu Bahwa itu sebenarnya tidak Kemudian dia tahan Ya Tahu Boleh langsung kita kembalikan Nah Kemudian yang kedua Setelah dia Bahadaan Yahlubah Yang diisyarakan oleh Nabi tadi Setelah dia memarahnya Kemudian Oh ternyata Tidak ada Itu Ya bentuk pertama Itulah yang anak isyarakan tadi Seperti yang Hantu menanyakan Bahwa Dia sebelum dia parah Dia sudah tahu Boleh dikembalikan Berarti dia Dua pilihan Bahwa Dia memilih yang terbaik Dari dua Pilihan Yang terbaik Dari dua pilihan Kalau dia mau Kata Nabi Kembalikan Kalau dia mau Dia tahan Tahan Walaupun sebelumnya Masalah Pembicaraan Setelah dia Memerahnya itu Masalah pakai kurma itu Iya Kalau dia sudah Memerahnya Maka ada tambahan Satu soal kurma Masalah itu Masya Allah Tep Anak pun mengiakkan kepada Teman-teman Dan juga para jamaah Yang senang menyaksikan Siaran langsung Di laman Facebook Ataupun laman Youtube Abu Yusof Obed Bima Official Jika memiliki pertanyaan Seputar jual beli Yang kita sedang bahas Pada hari ini Bisa langsung Dikirimkan melalui Kolom komentar Di laman Facebook Ataupun laman Youtube Atau Bisa langsung Menelpon Di lain telpon 081 145 011 52 Atau Sebagaimana yang tertera Di layar kaca Para jamaah Taip Anda masih punya satu lagi Pertanyaan Berkaitan dengan Jual beli Najash Nah Itu kebanyakan Di pasar-pasar Itu Ketika kita ingin Membeli Barang Biasanya Kelebihan Misalnya Mereka Menaikkan Kualitas barangnya Tapi dari Pihak tokonya Apakah itu termasuk Dari jual beli Najash Kalau ada Pihak ketiga Itu kan dari toko Terus Naiknya itu Memang Kan Memang yang Mengatur harga Itu kan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi ketika toko Menaikan Ini nanti Dilihat Juga Kalau dia naiknya Wajar Seperti di pasar Biasa Ya mungkin Tidak masalah Tapi kalau naiknya Tidak wajar Dia sendiri yang Seperti itu Dia menipu Misalnya Ada orang Orang desa itu Tidak tahu harga Adanya dia kasih Naik tinggi Itu namanya Tidak boleh Boleh nanti Orang ini Mengembalikannya Masya Allah Nam ini Ustadz Ada penelpon Ustadz Masya Allah Mungkin kita terima Oh terputus Ustadz ternyata Masya Allah Iya Mungkin Anda langsung Bacakan dari Pertanyaan Facebook Saya Ustadz Silahkan Dari Pertanyaan di Facebook Ustadz Bismillah Izin tanya Ustadz Apa hukum Menjual Baju Kaos band Ustadz Band Musik Ustadz Menjual kaosnya Iya Apa hukumnya Ustadz Hal tersebut Kalau kita bertanya Tidak boleh ya Itu masuk Mempromosikan Hal yang diharumkan Itu tidak boleh masuk Di situ Kita tidak boleh Untuk hati-hati Kita harus hindarkan Diri dari perkara-perkara Yang mengarah Kedosa dan Maksia Mengarah ke tahun Di atas Tuhan Dan Maksia Maksia Pertanyaan selanjutnya Ustadz Bismillah Bagaimana Hukumnya Bisnis MLM Ustadz Yatakallah Khair Bentuk di Bisnis yang Seperti itu Multi level Marketing ini Dikaji oleh Para ulama Tidak lepas dari Memakan Harta manusia Dengan cara yang Bakil Sehingga Sehingga banyak Fakwa dari Ulama Kita Pernah ditulis Juga oleh Ustadzul Tentang hal tersebut Banyak Fakwa dari Ulama Yang mengharumkan Banyak Fakwa dari Ulama Yang mengharumkan Lalu pertanyaan Selanjutnya Ustadz Dari Whatsapp Bismillah Assalamualaikum Mau bertanya Apa Hukum Menjual Barang Yang dapat Melalaikan Bagi Kau Muslimin Dijual Kepada Orang Kafir Disini Barang Saya Berupa Video game Ustadz Pada Masa Jahil Cokran Ustadz Barakallah Tidak Boleh Hal tersebut Dilakukan Kalau kita Tahu Itu adalah Hal Yang melalaikan Hal Yang melanggar Maka Tidak Boleh Kita Jual Kita Iya Matikan Saja Game Kita Lalu Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Dari Whatsapp Bismillah Bagaimana Hukumnya Jika Awalnya Saya Hanya Membeli Lima Barang Di Salah Satu Toko Shopee Kemudian Saya Jual Kembali Barang Itu Dan Juga Barang Barang Lainnya Yang Ada Di Toko Tersebut Yang Meskipun Saya Belum Membelinya Jadi Nanti Kalau Ada Yang Pesan Baru Saya Order Apakah Boleh Berjualan Seperti Ini Kalau Kita Posisikan Diri Kita Sebagai Penjual Bukan Wakil Dari Penjual Itu Hal Yang Diharumkan Tidak Boleh Itu Namanya Menjual Apa Yang Kita Tidak Miliki Kata Kata Nabi Nabi Sallallam Akan Datang Nanti Dalam Hadith Anas Jangan Kamu Jual Apa Yang Kamu Tidak Punya Ini Kalau Kita Posisikan Diri Kita Sebagai Penjual Ada Wakil Dari Toko Tidak Ada Masalah Jadi Kalau Penjual Kita Posisikan Kita Buka Toko Sendiri Sebagai Penjual Tidak Boleh Menjual Apa Yang Kita Tidak Miliki Tapi Biasanya Ada Seperti Orang Orang Yang Bisa Menganggap Tokonya Itu Sebagai Distributor Dari Brand Si A Tapi Belum Ada Izin Dari Brand Tersebut Itu Kan Kalau Ada Izin Berarti Gudang Si A Itu Masuk Dalam Gudang Si B Anapun Belum Ada Izin Maka Dia Sama Menjual Tidak Dia Barang Yang Dia Tidak Punya Mirip Perkataan Misalnya Jual Ikan Masih Ada Belum Dia Tangkap Atau Jual Buah Masih Di Pohon Tapi Belum Nampak Kematangannya Belum Nampak Kematangannya Jadi Baru Berbunga Atau Berbuah Kecil Langsung Dia Jual Ini Belum Pasti Jadi Boleh Dia Jual Nanti Nampak Kematangannya Atau Dia Punya Ini Ada Penelepon Ustaz Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Pertanyaannya Saya mau bertanya Begini Ustaz Ada Pelanggan Saya Menitip Apa Dia meminta Dibelikan Barang Ya Tapi Saya tidak punya Barang itu Tapi Artinya Saya tahu Semua Tempatnya Istilahnya Tempat-tempatnya Barang tersebut Saya sebutkan Saja Contoh Macam Alat Security System Kayak macam CCTV Kemudian Dia Menitip Ke saya Untuk Dibelikan Dan saya Menaikkan Harga Sesuai Kesepakatan Saya Dengan Dia Kayak Gitu Itu Hukumnya Bagaimana Dia Ada Di Daerah Daerah Jauh Anggap Kayak Semacam Sulawesi Barat Jadi Saya Yang Dibelikan Dan Saya Mengambil Untung Dari Situ Tetapi Sesuai Dengan Kesepakatan Saya Dengan Dia Terus Saya Kirimkan Barangnya Saya Packing Kemudian Saya Kirim Ke Pengangkutan Apa Hukumnya Saya Tepat Baik 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 Kita Sudah Dengar Pertanyaan Dari Penanya Ketika Hal tersebut Mirip Dengan Sebenarnya Pertanyaan Sebelumnya Tadi Cuma Bedanya Tadi Dia Sebagai Penjual Kalau Ini Ada Dari Pembeli Yang Memesan Barang Ke Dia Tapi Dia Belum Apa Memiliki Memiliki Sama jawabannya Kita posisikan diri kita sekarang ini Kalau sebagai Penjual Utuh Maka tidak boleh sebelum kita Mencari Barang itu dan kita punya Bahkan kita pegang Kalau kita sebagai penjual Kalau kita mau posisikan diri kita Sebagai wakil dari pembeli Jadi si pembeli datang menawarkan Barang, saya mau Barang ini bisa kita carikan Dengan harga yang kita sepakati Boleh kamu naikkan Oh itu dibolehkan Ini hal yang boleh Karena ini dia sebagai wakil dari siapa? Pembelinya Boleh jadi boleh Menjadi wakil dari penjual Boleh juga menjadi wakil dari Pembeli Hal yang dibolehkan Tapi memang yang sedang marah Apalagi di marketplace Yang online itu Mereka lebih dahulu Menaruh harga Ustaz Padahal barang yang mereka jual Itu belum mereka miliki Ustaz Itu yang masuk dari Masuk yang pertama tadi Boleh menjual apa yang dia tidak Punya Kalau ini kan Orang datang Kesan barang Saya mau barang ini Barang ini Kemudian Si Toko ini belum punya Dia katakan Dia wakil Saya akan carikan barang itu Dia pesan Barang itu dengan harga yang sudah Dispakati Dan memang si pembeli ini tahu Harganya memang sekian Cuman memang diminta tolongin Betul Dia sebagai wakil dari Si pembeli Ada pertanyaan lagi Ustaz Dari telepon Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ya saya mau tanyakan ini Ustaz Ini bagaimana hukumnya Apabila seorang Bendahara masjid Dia Memakai dulu Wankas masjid itu Lalu dia niatnya Nanti akan menggantinya Saat Masjid Sudah mau menggunakannya Apakah itu diberikan Atau tidak Ustaz Itu saja Ustaz Ya syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Orang yang menyumbangkan uang Ke masjid itu Itu namanya Amanah Yang dititikan Kepada pengurus Masjid Ketika dia persyaratkan Penggunaannya Kalau dia persyaratkan Misalnya Saya pakai uang saya ini Untuk masjid Itu kan al-muslim Al-asyuruti Muslim itu harus pegang Syarat mereka Iya Dan uang ini sebagai apa? Amanah Ketika amanah Diamanahkan kepada kita Maka tidak boleh kita khianati Dari menggunakan yang lain Menggunakan dengan Kepurnuan yang lain Walaupun dia akan ganti Tidak boleh Karena itu namanya Menelantarkan apa? Amanah Dan ketika juga dia menelantarkan Begini nanti Kalau dia rugi Ternyata Dia bisa Dia hilang barangnya Wajib dia ganti Wajib dia ganti Jadi pada dasarnya Tidak boleh dia pakai Walaupun dia punya kuasa Walaupun dia punya kuasa Itu tersebut Lalu jika Allah sudah melakukan Ustaz Dan baru tahu hukumnya seperti ini Wajib dikembalikan Dan dia sudah ulang Tidak Ustaz Insya Allah Anda juga langsung Benda Ustaz Ke pertanyaan Facebook Silahkan Bismillah Apa Ustaz Bagaimana hukumnya Jika kita menjual cakar Atau pakaian bekas Dan bagaimana hukum yang membelinya Masalah jual beli cakar ini Kita kembali kepada pemerintah Kalau pemerintah izinkan Hal tersebut Boleh Kalau tidak Tidak Kita kembalikan kepada Pembahasan Kepada Pemerintah izin Tidaknya Anda pun mengingatkan Kepada para jamaah Bagi yang memiliki pertanyaan Seputar jual beli Bisa langsung Mengirimkan pertanyaannya Di kolom komentar Baik itu Laman Facebook Ataupun laman Youtube Abu Yusuf Ubat Bima Official Dan Antum juga Bisa mengirimkan pertanyaannya Secara langsung Melalui line telpon Di 081-145-01152 Atau Bisa Melalui Whatsapp Melalui Pesan Ataupun Telepon langsung Langsung Anda baca lagi Ustaz Pertanyaan selanjutnya Izin bertanya Ustaz Bagaimana Hukum peringatan Di toko Barang yang sudah dibeli Tidak dapat ditukar Atau dikembalikan Kembali Kalau hal tersebut Telah diperiksa Barangnya Ini mungkin Masuk di Pembahasan sebelumnya Jual beli dengan Cara mulamasa Atau munabatan Yang disentuh Sekedar sentuh Sekedar beli Langsung tidak boleh Dikembalikan Jadi dilihat Kalau dia sudah Periksa baik-baik Sudah cek Nah biasanya kan Yang punya syarat begitu Dia sudah periksa Misalnya piring Dia periksa satu-satu Ada pecah atau tidak Bahkan oleh pegawainya Biasanya Ya kita lihat di toko Yang dia Sudah periksa Sudah misalnya Kalau listrik Dia teskan dulu Baru dinotanya nanti Yang sudah diberi Tidak boleh dikembalikan Karena dia sudah periksa Memang bahwa barangnya aman Itu hal yang boleh Dapat Lalu bagaimana Ustaz Kalau misalnya Ada yang Misalnya Ketika dia menyentuh barang Lalu rusak Ustaz Apakah ini termasak Ustaz? Kalau karena Tahadi Tahadi artinya Dia Memang Melumpuh batas Dengan tersebut Harus dia ganti Harus dia beli Tapi kalau Tidak tahadi Tidak ada unsur Ininya Tidak dulu Tidak Ustaz Pertanyaan selanjutnya Ustaz Dari laman Facebook Bismillah Saya ingin bertanya Ustaz Apa hukumnya Jualan online Sistem dropshipper Bentunya itu bagaimana? Sepertiin Ustaz Yang tadi Yang dibahas Yang sebelumnya Ketika seseorang Mau menjual Tapi barangnya Belum dipunya Belum punya barangnya Berarti Masalah pembahasannya Tergantung sebelumnya Ini dia Kita sudah katakan tadi Sebagai apa kita Kalau kita sebagai penjual Tidak boleh Menjual barang Yang belum kita punya Karena itu baru masuk Dalam hadith Anas Selat Nabi Malat Amlik Yang kamu jual Apa yang kamu tidak Punya Kalau kita hanya Sebagai wakil saja Jadi toko Karena kita punya kerjasama Dengan toko Silahkan diiklankan Barang saya di akun kamu Tapi kalau ada pesan Nanti saya kirimkan Itu hal yang boleh Karena dia hanya sebagai apa Perantara dari toko Jadi dirinci Pembahasan harga tersebut Ada dua kemungkinan tadi Dua kemungkinan Karena masalah ini bisa dua Iya betul Bisa dia Benar-benar tidak Pasang dulu barang Nanti ada yang membeli Baru dicari Cari Tidak boleh Karena dia tidak punya Tidak boleh akat Terhadap barang Dia tidak punya Kemudian yang kedua Kan bisa saja Kemungkinan Bahwa si toko Memang dia bekerjasama Dengan dia Kemudian dia iklankan Nanti toko Ini boleh Dia dilihat dirinci Masya Allah Pertanyaan selanjutnya Bismillah Bagaimana hukum Menjual barang Seperti kosmetik Bagi perempuan Yang menampakkan aurat Dimana pembelinya Belum tentu Memakainya Di depan mahrum Jadakallah khairan Kalau belum tentu Percaya saja Iya Percaya saja Asalnya mu'min Mu'mina itu Iya dia pakai Depan mahrumnya Misalnya Iya kita Tidak perlu bertanya juga Tidak perlu bersangka buruk Sama orang Jual saja Barang yang kita mau jual Tidak perlu bertanya Tentang Dia pakai dimana Depan mahrum atau tidak Tidak perlu jual saja Boleh jual Pertanyaan selanjutnya Di whatsapp Assalamualaikum Afwan Izin bertanya Bagaimana hukum Menjadi dropshipper Suatu barang Atau Yang kita langsung Ditambahkan Di dalam suatu Group dropshipper Oleh pemilik barang Kemudian Kita langsung Bisa menjualkan Ke barangnya Oh ini tadi mungkin Kalau bentunya Ada izinnya Dari toko Kemudian kita Iklankan Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak usat Pertanyaan selanjutnya usat Bismillah Saya membeli Notebook second Si dari penjual Si penjual Mengatakan Notebooknya mulus Dalam artian Tidak ada rusaknya Sama sekali Setelah saya membeli Ternyata Notebooknya rusak Apakah boleh Saya membalikan Notebook kepada penjualnya usat Kalau kita Memang tahunya Setelah itu Ternyata kita ditipu Harganya tersebut Sama Ya kan Kita punya hiat Punya hak begitu Punya hak Karena ada goben Ada goben Akan disebutkan Sebenarnya nanti Hadit terkait dengan itu Bahwa jual beli Ketika kita ditipu Harganya Atau kita ditipu Tentang barangnya Maka kita punya dua Pilihan Pilihan pertama Kita kembalikan Boleh Pilihan kedua Kita Ambil Dan boleh kita Melakukan apa Pemotongan harga Karena ada kerusakan Ada kerusakan Walaupun sudah dikembalikan Walaupun Jadi kan boleh Jadi kan tadi boleh Boleh dikembalikan Karena kita ditipu Dan kita minta kembali uangnya Yang kedua Yang kedua Boleh kita pelajar barangnya Tapi kita minta ke toko Ada potongan harga Karena ada rusaknya Ya betul Saya pesat Insya Allah Pertanyaan selanjutnya Dari Facebook Apakah termasuk Jual beli salam Apabila si A Membeli ke si B Suatu barang Dengan syarat-syaratnya Dan minta Diantar ke suatu tujuan Dengan harga Rp15.000 Kemudian si B Mengatakan Iya saya jual Barang tersebut Dan diantar ke tujuan Kemudian Si B Pergi membeli Barang tersebut Dengan harga Rp13.000 Dan Rp2.000 Teranggap sebagai Biaya pengantaran Barakallahu Fikm Kita harus paham dulu Jual beli salam itu apa Jual beli salam itu Kita dahulukan uangnya Barangnya diakhirkan Kita bayar sekarang Barangnya nanti Ya Tapi harus Bikailin maklum Wawazinim maklum Sebagaimana dalam hati Nanti akan datang Sebenarnya pembahasan ini Dengan takaran yang sudah dimaklumi Atau timbangan yang sudah dimaklumi Takaran yang sudah dimaklumi Atau timbangan yang sudah dimaklumi Artinya kalau ciri barangnya Ciri barangnya sudah dimaklumi juga Ciri barangnya sudah dimaklumi juga Sudah jelas semuanya Sudah jelas semuanya Jadi perlu kita pahami dulu ini Baru kita bisa menentukan Jual beli apa yang kita lakukan ini Iya jual beli apa yang kita lakukan Salam atau hanya sekedar wakil saja Jual beli salam atau sekedar wakil saja Ustaz Ustaz Pertanyaan selanjutnya Ustaz Bismillah Saya menjual gamis model syari Tapi sekarang kan masa pandemi Jadi para customer jarang ke toko Mereka cuma meminta dikirimkan Contoh model terbaru yang ada Apa hukumnya memakai model perempuan Dengan memakai baju yang kita jual Tapi dengan muka dan tangan ditutupin Niat hanya memperlihatkan Model baju syari tersebut Mohon penjelasannya Ustaz Yang pakai siapa? Model perempuan Modelnya dari si penjualnya Ustaz Jadi nanti ketika sudah difoto Ditutup Ustaz katanya mukanya sama tangannya Biar tidak kelihatan auratnya Dari yang terlihat cuma Kalau gambaran dari si penanya Dia kirim ke berarti ke pelanggannya kan Yang sudah dipotong kepalanya Kalau hanya begitu Tidak disebarkan Boleh tidak apa-apa Untuk masalahnya Supaya orang ini lihat barangnya Masalah supaya orang lihat barangnya Kalau dia tidak pakai model orang Itu lebih baik dan lebih aman Karena sekarang bisa ditaruh Sekarang kan bisa Semuanya mudah Atau bisa yang pakai patung tanpa kepala Bisa semuanya Sekarang ini mudah Lebih bagus untuk berhati-hati Karena berhati-hati itu lebih baik Ada pertanyaan lagi Ustaz Langsung dari line telpon Silahkan Waalaikumsalam Silahkan Wah terputus Ustaz Masya Allah Baik Anda mengingatkan sekali lagi Kepada para jamaah Baik dari laman Facebook Ataupun laman Youtube Abu Yusuf Obed Bima Official Untuk mengirimkan pertanyaannya Seputar Jual beli Yang telah kita bahas sebelumnya Di line telpon Di 081-145-01152 Atau bisa langsung Mengirimkan pertanyaannya Di kolom komentar Yang tersedia di laman Facebook Ataupun di channel Di laman Youtube Abu Yusuf Obed Bima Official Kita mungkin langkah ke pertanyaan selanjutnya Yang ada di Facebook Bismillah Apakah boleh membuat iklan Dengan suara perempuan Dan apakah suara perempuan Juga aurat Lalu Apakah juga boleh memakai Model iklan perempuan Dalam bentuk video Jadi pada Dasarnya Kalau kita bertanya Apakah suara perempuan Adalah aurat Dia Kalau kita melihat hadith Nabi S.A.W. Ketika belum katakan Almar atau aurat Perempuan itu aurat Apabila dia keluar Maka akan dihiasi oleh Syaitan Ini kan umum Perempuan aurat Semuanya Semua dari perempuan itu adalah Aurat Tidak ada yang diculikan Termasuk suaranya Termasuk suaranya Makan di sebagian Di ayat katakan Jangan diam Merendahkan ucapan Sehingga akan ada tomah Iya Merasa ingin Pada hati orang-orang yang Sakit Orang-orang yang Sakit Jadi semuanya adalah aurat Kalau itu sudah keluar Keluar Maksudnya Apakah padannya Ataupun Suaranya Maka syaitan Akan menghiasinya Walaupun seburuk Apapun suaranya Betul Syaitan akan menghiasinya Karena syaitan Bermain disitu Syaitan Maka kita sebaiknya Kalau mau menutup Pintu syaitan Dan Iya Menjaga Diri kita Maka kita Nggak lakukan itu Itu lebih baik Dan lebih utama Demikian pula Terkait dengan Model perempuan tadi Sama Kita katakan Kalau kita ganti Dengan yang lain Di masa kita sekarang ini Itu hal yang Masya Allah Masya Allah Pertanyaan selanjutnya Ustadz Dari Laman Youtube Bismillah Apa Ustadz Bagaimana Hukumnya Barang yang Didiskon Di toko Baik Kalau tokohnya Yang berdiskonkan Boleh Alhamdulillah Apa masalahnya Tapi Anda pernah melihat Ustadz Ada diskon Misalnya Di flyernya itu Tertulis 50% Diskon Cuman ada tulisan Kecil di bawahnya Ustadz Maksimal 10 ribu Bagaimana itu Ustadz Ini kalau kita lihat Itu kena hal pilihan Untuk yang dipilihkan Oleh toko Tapi boleh Walaupun mungkin Di bawahnya itu Ditulis lebih kecil Tapi orang-orang Lebih lihat Diskon 50% Pertanyaan selanjutnya Ustadz Oh ini mungkin Di luar tema Kita ambil satu Apakah Mengingkari Kemengkaran Harus langsung Contoh Si A Melakukan dosa Namun si B Tidak mengingkarinya Tidak mengingkarinya Langsung Tapi minta tolong Si C Untuk mengingatkan Padahal si B Mampu Apakah itu cukup Masya Allah Dalam mengingkari Kemengkaran Itu sudah ada Aturannya Dari syariat kita Dalam hadir Dari Abu Sa'id Al-Qudri Radiyallahu ta'ala Anhu Nabi s.a.w. bersabda Manro'aminku mengkaran Faliboyul biyari Fa'ilam yastatifa bilisani Fa'ilam yastatifa bilikolbi Siapa diantara kalian Melihat kemengkaran Maka ubalah dengan tangannya Langsung Kalau tidak mampu Maka dengan mulut Ucapan Langsung Kalau tidak mampu Maka dengan hati Jadi kalau Kita tanya Apakah wajib Langsung Dilihat Mampu gak Kita Dan Kalau mampu Dengan tangan Langsung Kalau tidak mampu Maka dia lisan Kalau tidak mampu Dengan hati Jadi kalau Disini kita mampu Diri kita tidak mampu Tapi kita bisa suruh Orang lain juga Itu yang kita lakukan Tapi kalau tidak mampu Cukup dalam hati Cukup dengan Hati saja Itu Pertanyaan terakhir Ustaz Di malam hari ini Bismillah Apa hukum jual beli Atau kredit Mobil Mobil atau motor Melalui leasing Leasing Itu sudah dimaklumi Syarat yang Di Aturkan oleh mereka Itu syarat yang Tidak keluar dari riba Hal itu diharamkan Tidak dibolehkan Karena masuk dalam riba Masuk dalam Pembahasan riba Mungkin nanti Kita akan bahas juga Dalam masalah Jual beli Terlarang Hal itu tidak Dibolehkan Karena itu Masuk dalam Bentu-bentu Apa? Riba Yang jelas riba kan Secara umum Allah SWT Katakan Allah SWT Halalkan jual beli Dan haramkan Apa? Riba Jadi riba itu Transaksi jual beli Tapi terlarang Diharamkan Dan disepakati Oleh para ulama Akan Keharamannya Jadi masuk Kalau masuk dalam Bentu riba Haram Semua yang masuk Dalam bentu riba Hukumnya adalah Haram Tidak boleh dilakukan Itu InsyaAllah Itu pertanyaan terakhir Ustaz Di malam hari ini Anda ucapkan Datakallah khairan Ustaz Atas Pembahasannya Dari jual beli Kitab Umdatul Ahkam Dan tentunya InsyaAllah Kedepannya Kita akan Mengadakan Kajian yang sama Ya ini Tanya jawab Jual beli Dari kitab Umdatul Ahkam Jadi nantikan Program-program Dari Abu Yusuf Ubat Bima Official InsyaAllah Setiap harinya Kita akan Melaksanakan Cara langsung Ustaz ya InsyaAllah Baik itu Langsung dari mesjid Yang kita adakan kajian Ataupun Seperti ini Podcast Yang kita bisa interaktif Bertanya kepada Ustaz kita Ustaz Abu Yusuf Ubat Bima Hafizullah Ta'ala Taib Mungkin itu saja Kita tutup Anucapkan Jatah kumul akhiran Kepada seluruh Jamaah Dan seluruh Teman-teman Yang telah menyaksikan Siaran langsung Baik itu dari Laman Facebook Ataupun laman Youtube Abu Yusuf Ubat Bima Official Dan tentunya Kita sama-sama Bersyukur Atas Segala ni'mat ini Dan semoga Allah Senantiasa Mengistikumahkan kita Di atas jalan ni'mhab Dan mungkin itu saja Kita tutup dengan Doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu'an la ilaha illa anta Staghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum